Berarti kan secara medis lu positif. Nah yang pertama yang terindikasi positif Corona itu siapa? Tante lu, istrinya om lu kan. Nah sekarang dia lagi di mana? Wisma Atlet. Wisma Atlet ya. Om lu sekarang dirawat di? Rumah sakit Durian Sawit. Durian Sawit. Ada nyakit bawaan jantung. Nah lu sendiri sempat dirawat di Wisma Atlet. Lu diapain? Datangnya aja lah, nyampe sana, cek darah, langsung, ditensi, segala macam normal semua. Gak ada yang sampe turun-turun. Terus lu dirawat karena apa? Kita isolasi. Jadi isolasi mandiri itu sebenarnya gak boleh di rumah. Isolasi mandiri itu di sana. Berarti lu hasil negatif tapi tetap lu di isolasi. Tetap di isolasi karena ya untuk biar mencegah aja di pemukiman. Padahal pemukiman taunya kan kita kan positif. Nah yang nyebutin positif itu rumah sakit. Puskesmas. Mas hasilnya Puskesmas lu positif. Di sana negatif. Di bisnis negatif. Lu negatif tetap dirawat ya? Untuk antisipasi ya? Untuk antisipasi untuk kita sendiri. Nah lu merasa dirugikan gak selama lu dirawat? Kan lu gak bisa kerja, gak bisa nyari duit. Ya duduk ikan ya, duduk ikan kita lah. Ya tapi bagaimana? Kita ngikutin protokol aja. Ikut protokol ya? Kita kan wakan negara yang baik. Oke. Lu dirawat berapa waktu? Berapa lama? 8 hari. 8 hari? Ya 8. Waktu lu di isolasi itu lu gak dikasih obat kan? Gak dikasih oksigen. Obat kasih. Obat apa? Kalau boleh tau. Dikasih vitamin tiap hari. Obat beda sama vitamin. Masih obat tetap. Obat apa? Karena pas itu lagi sempet rokok batuk. Gara-gara rokok doang. Jadi doang tuh pas gitu ya sana. Nah lu kalau boleh tau obat apa dulu dikasih? Pada nama bagaimana ditanggung obat? Obat belum ditemukan. Pokoknya obat batuk deh. Obat batuk ya? Obat batuk sama ada satu obat di toko sini. Itu gak boleh di luarin. Nah sama obatnya. Obat apa? Itu om cari obatnya namanya bagus. Klorokuin. Beli. Oh Klorokuin. Oh lu sempet di... Lu sempet konsumsi Klorokuin ya? Itu obat tuh. Padahal lu bukan salah satu orang yang... Punya gadaan tumbuh itu. Oh... Nama vitamin. Kalau bisa sih vitamin jangan vitamin C doang. Konsumsi. B komplek. Nah ini yang ngasih tau lu siapa? Apanya? Baiknya harus lu konsumsi B komplek obat-obat lain. Itu langsung dokter di Wisma Atlet yang ngomong. Ngomong begitu? Pak banyak-banyakin konsumsi vitamin. Jangan vitamin C aja. Vitamin D, A, B, E. Semua vitamin minum. B komplek. Berarti secara... B 12 minum. Sama makan buah. Banyak itu. Berarti kan orang awam... Enggak. Maksud gue orang awam... Sekarang ini kan gue kalau bicara begini kan orang kan nonton video gue. Berarti kan sebelum dia dirawat ini baiknya konsumsi vitamin-vitamin. Semua vitamin konsumsi. Cuman... Kenyataannya waktu lu dibilang positif dan lu dirawat itu hanya dikasih obat. Dikasih vitamin bukan obat. Vitamin dikasih obat dikasih. Chloroquine lu dikasih obat. Itu Chloroquine obat. Chloroquine obat kan? Itu Chloroquine lu di Pramuka Om Fit Tok gak berani mau ditobat mahal loh. Chloroquine. Enggak usah obat. Nah, sekarang lu di Wisma Atlet gratis apa lu bayar? Alhamdulillah gratis. Ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah ya. Duit yang ditanggung pemerintah itu menurut lu ya. Lu kan gratis dirawat. Dengan lu dirawat selama 8 hari ini, menurut lu, lu kan negatif harusnya. Karena permainan positif. Karena awal-awalnya positif. Positif. Karena kita isolasi mandiri aja di sana lah. Oke. Protokol. Berarti menurut lu di Wisma Atlet ini, lu sampai ditanggung 8 hari ini, biar, biar ya, isolasi mandiri dan ditanggung pemerintah. Menurut lu, ada permainan enggak di rumah sakit? Ya, kita kan namanya orang-orang. Wisma Atlet ini. Permainan gimana? Permainan maksudnya lu sengaja ditahan 8 hari, biar. Ya, mungkin ya kalau untuk permainan sih, komunitas ya, enggak om. Karena kan mungkin mereka di Wisma kan. Daripada di rumah, kita... Oh, terokok udah? Karena kan kalau di rumah kan awal kan kita positif. Orang rumah kan taunya kan kita positif semua. Nah, di sana, di sana, di tes, di segala macam, ternyata negatif. Ya udah, ya udah, isolasi di sini aja. Tapi kalau nanti sudah boleh pulang. Kalau emang mau pulang, pulang. Kalau emang masih mau, masih mau di sini. Benar-benar sampai total kita sembuh, boleh. Nah, sekarang pertanyaan gue. Pada saat lu pingin pulang, Lu dijinin pulang. Makanya dokternya ngomong. Lu mau memutuskan pulang? Bapak boleh pulang. Semua imun bapak udah tinggi, di atas 35. Enggak, ini lu ngomong imun lu di atas 35. Ini omongan dokter? Kita ngomong sama dokternya langsung. Dokter-dokternya langsung. Karena gue baru tahu, Pernyataan lu bilang imun di atas 35. Berarti kan ada imun di bawah 35. Imun di bawah 35 itu, Itu masih bisa menularkan. Imun 31 itu bisa. Jadi guys, sorry guys. Kalian mungkin nggak bisa lihat muka gue. Gue pingin penjelasan dokter yang menjelaskan imun di atas 35-40 ini bisa pulang. Eh, sorry. Di bawah 30 apa, Bisa pulang. Ada nggak penjelasan secara, Secara medis ya, Yang menyatakan imun, Ada memang ada standarisasi imun, Sekian harus pulang. Oh, begitu ya. Jadi kalau imun di atas 35 itu mungkin, Jadi kalau kate tadi dokter kemarin bilang, Itu di atas 35, Itu kita nggak akan bisa menulang. Meskipun masih positif nih, Meskipun masih hasil misalnya. Positif. Agaknya masih positif nih, Tapi kita sudah pulang. Tapi imun kita udah di atas 35. Atau sampai ya, Pokoknya di balap kelasan 40 lah. Itu kita ngobrol gini nih, Itu udah nggak akan bisa nularin. Nggak ketertulan. Pak Nol positif ya? Masih positif, Tapi yang orang yang ngobrol sama kita, Itu nggak ketertulan. Nah, sekarang dokter itu siapa? Kalau boleh tahu, Dokter, lu tahu mukanya namanya siapa? Kan dokter Sunong semua pake AP deh om, Pake masker, pake vesil. Mereka safety sana, Kita nggak bisa ngelakuh muka. Tapi itu dokter ya? Bukan perawat ya? Jadi, Yang membedakan, Lu tahu itu persis dokter? Jadi gini, Di sana itu, Kalau dokter atau perawat itu kan, Di bajunya, Ada bacaan DR-nya. Bahkan itu membedakan dokter apa? Dokter apa gitu namanya. Berarti ini dokter yang ngomong ya? Dokter langsung dokter yang ngomong. Makanya itu kemarin pas, Kan obut kan di swab itu kan, Yang terakhir kali kan hari minggu. Minggu berarti tanggal 30? Minggu kemarin. Kan, Oh, minggu kemarin. Minggu kemarin berarti kalau sekarang tanggal, Ya. Nah, obut di swab pagi. Itu berapa kali? Setelah lu, Sekali doang, Itu sekali doang tes. Waktu tanggal, Sabtu itu tanggal 2009 itu lu, Di swab atau PCR? Di swab. Di swab. Positif. Di swab di hidung. Di swab positif. Tapi suara positif. Ini kan? Ya. Di swab di hidung. Oh, begitu. Di swab itu sampai, Kalau di, Ganker pun kalau di... Lu di swab itu kayak gimana? Ada alatnya dua biji tuh. Satu itu, Tantong itu kan ada dua. Dua tanggai lah. Satu untuk di hidung, Satu lagi untuk di mulut. Itu ditunggu di korek-korek tuh, Nanti tuh sampai sini. Asalnya positif itu? Itu di swab di swab mas. Nah, positif? Pas setelah swab di atlet, Di swab atlet, Itu negatif. Waktu lu masuk apa setelah lu dirawat? Apanya? Setelah dua hari dirawat, Atau di swab kan? Dua hari di swab. Negatif? Negatif. Harusnya lu pulang dong? Tetep harusnya gua swab sekali lagi. Oh iya, dua kali ya? Itu baru bas ke dua kali. Bas ke dua kali, Ah, hari minggu kemarin, Swab pagi, Malem, Itu aslinya udah keluar. Yang aslinya malah sebenarnya, Minggu itu malem udah keluar. Tapi kita dipanggil itu senet pagi, Nama dokter. Karena kan, Yang dokter jaga malem kan, Dia, Minggu kan gak ada ini. Jadi di kasih tau nya nanti sama dokter, Yang di jaga pagi, Yang di kasih hasil nanti, Nah disitu kita bicara sama dia, Ngobrol di satu ruangan, Ya kan? Bapak boleh pulang, Kita gitu ngobrol, Bertiga, Bertempat tuh, Bertempat, Bertempat sama dokter, Yang tiga orang pasien, Satu orang dokter lah. Dinyarakan, Kita bertiga tuh udah boleh pulang. Cuman? Karena, Karena imun udah di atas tiga lima, Bagus. Itu, Di atas tiga lima tuh, Dalam tubuh kan ada virus. Nah, Virusnya itu, Yang imunnya itu, Yang menghantem virusnya, Si covid itu. Tapi bakteri cuma tidur doang. Nah, Gimana, Hasilnya negatif, Apa? Lu bisa ambil kesimpulan, Itu covid yang menghantem, Itu penjelasan dokter. Jadi pokoknya dokter bilang, Imun di atas tiga lima itu, Itu gak akan bisa menularkan lagi. Oke, oke. Oh, sorry. Biar kita sama-sama tahu, Lu kan yang sudah menghidap, Dianggapnya menghidap covid ya. OTG lah. Oh, lu dianggap OTG sama dokter? Rata-rata yang di, Wismatip ya. Gak, ini lu ngomong, Jangan pendapat lu ya, Pendapat yang lu, Lu dengar. Maksud gue, Biar real, Karena ini kan direkamnya. Jangan lu ambil kesimpulan lu, Tapi apa yang lu dengar, Lu ceritain. Maksudnya, Tadi lu kan pengen ngambil kesimpulan kan. Ya kan? Nah, kesimpulan yang lu bisa ceritain, Apa setelah lu dengar? Kalau omgut sih, Itu kan termasuk OTG om. Lu dianggapnya OTG. Karena apa? Hidung masih bisa ngerasa. Mulut masih bisa ngerasa. Tapi lu disimpulkan positif waktu itu. Di pas di, Dari puskesmas. Positif. Tuh, Positif, 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 Positif. Waktu lu di ruangan itu kan ada dua orang. Yang penjaga, Yang, 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 Yang. Tugas orang itu siapa aja? Itu gak tahu itu dokter atau peratu. Satunya lagi siapa? Oke itu, Kalau gak dokter, Kalau gak peratu pun gak tahu. Bukan dua orang tuh pakai APD. Oh, dua orang itu bukan pasien. Bukan pasien. Jadi tuh masuk ke ruangan di puskesmas itu, Perdua-perdua. Perduaan-dua orang. Tuh, Jadi, Misalkan omgut disini nih, Disweb. Nah om disitu, jadi masing-masing satu petugas di stepnya Hasilnya positif ya? Itu hasilnya nunggu satu minggu baru keluar Nah gimana lo satu minggu? Satu minggu baru keluar, lo bilang tanggal 5 baru berangkat ke Wisma Tanggal 5 Itu hasilnya waktu dinyatakan positif lo terima apa gimana? Jadi gini ya Sama orang Proses Mas kita di WA, si Akmal Akmalnya Jadi disebutin orang yang, sama dokternya, sama dokter Proses Mas disebut yang positif Nah waktu lo tau terima WA itu, hasilnya udah seminggu belum? Udah seminggu Lo dirawat, sorry gue ulang ya Lo dirawat, eh waktu lo tes itu tanggal 29 Hari Sabtu Lo masuk rumah sakit tanggal berapa? 5 Tanggal 5 Tanggal 5 ya? Ya itu dia hasilnya nunggu hasilnya Tanggal Lo dinyatakan positif itu? Pas dinyatakan positif itu Langsung dirawat Langsung dirawat? Tanggal 4 Ya seminggu lah, anggaplah itu seminggu Jumat Jumat kan? Lo dibilang positif? Jumat pagi positif Lo lihat Lo hanya berdasarkan WA Lo dibilang Itu gak ada dokter Proses Mas Enggak Dari WA itu Lo dinyatakan positif kan? Iya Tapi lo melihat gak itu hasilnya positif? Kagak Kagak Cuman WA aja Jadi daftar nama orangnya positif itu udah Nama itu itu aja Tanpa lo melihat hasil ya? Dan waktu lo di rumah sakit Tamrin Eh di rumah sakit Wisma Atlet Sorry bukan rumah sakit ya Wisma Atlet Rumah sakit darurat lah itu Kita durat Begitu lo datang Lo dites lagi gak? Di sana Disuruh Apa jadi Kita disana Nih pertama kali lo datang positif dari rumah Dijemput apa? Enggak Amah ambulan Di apa? Dijemput ambulan gak? Enggak Udahan Jadi Kita yang Ke Proses Mas Lo yang Kesana Terus Mas Kita mah Warga negara yang baik lah Terus 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 Dari sana Langsung Dari proses Mas Nunggu perkas dulu Nunggu perkas Baru berangkat ke Bisma Atlet Sampai Bisma Atlet Kita pendaftaran dulu Pendaftaran Sudah Habis itu ke Ke ruang IGD Ambil darat Tensi segala macem Cek jantung Semua segala macem Terus Alhamdulillah Bukut normal semua Sempat swab gak? Swab nanti Setelah Beberapa hari Masuk kamar Kita di swab Hasilnya negatif Tapi lu tetap dirawat Sampai 8 hari Baru lu dipulangin Hari ke-8 Hari ke-8 itu Surpula Swab terakhir Hari ke-9 lu pulang Hari Senin Nah sekarang gini Pertanyaan gua kan Swab itu kan Bukut 8 hari Satu minggu lah Katakan lah ya Waktu tanggal 8 Lu di swab Tanggal 8 pagi Swab Itu malem udah keluar Harus Kenapa waktu di Puskes mas Lu harus nunggu Seminggu Sementara Waktu lu di Di rumah sakit ini Eh bagi dong Waktu Waktu di rumah sakit kok Tiba-tiba lu malamnya Langsung Ada hasilnya Karena kalau di Wismat Kan ada lagnya disana Langsung Oh begitu Berarti bisa langsung tau ya Nah waktu Tanggal Tanggal 8 Lu waktu selesai di swab Hasilnya Negatif Malam Malam ya Malam itu hasil udah keluar Tapi kita dikasih tau tuh Seneng pagi Terus Waktu itu dikasih tau Lu dites lagi Enggak udah Minggu kan swab Nah kan dikata Enggak waktu swab Yang kedua Tanggal 8 Waktu Minggu Minggu Di Wisma atlet itu kan Lu dit swab Harus dua kali Terima kasih telah Terima kasih telah selamat menikmati